Halo guys, kembali lagi di channel YENDEH Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film aksi petualangan berjudul Dragon War yang dirilis pada tahun 2007 Jadi adik-adik, film ini mengisahkan bangkitnya ular mitologi raksasa yang mengincar roh surgawi guna menjadi naga terkuat di dunia Namun sayangnya, ular itu harus berhadapan dengan ular jahat yang berwujud ular Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya Diceritakan bahwa setiap 500 tahun sekali seorang wanita dengan kekuatan mistis dilahirkan ke bumi yang mana kekuatan itu bisa mengubah ular menjadi naga terkuat Dari semua sifat ular, akan menuntukkan nasib dunia Jika ular itu bersifat baik, maka ia akan melindungi bumi Namun jika ular itu bersifat jahat, maka ia akan menghancurkan bumi Begitulah ceritanya Sin kemudian beralih ke lokasi jejak raksasa di Los Angeles yang terjadi dalam waktu semalam Masih belum jelas jejak apa yang polisi selidiki Yang jelas jejak tersebut adalah jejak Seorang wartawan bernama Ethan lalu mendatangi lokasi kejadian untuk meliput Namun ia malah diusir oleh agen kepolisian karena lokasi ini masih belum disterilkan Di saat itu juga, Ethan tak sengaja melihat seorang petugas menemukan satu buah sisi raksasa Ethan pun segera mengambil gambar sisi tersebut dan membawanya ke tempat kerjaannya Di sana, Ethan menemukan bahwa sisi itu ternyata pernah ia lihat 15 tahun yang lalu Di mana waktu Ethan masih kecil ia dan ayahnya mendatangi toko barang antik untuk menjual belati kuno kepada pemilik toko bernama Jack Saat orang tuanya sedang bernegoisasi Ethan tak sengaja menemukan kotak yang secara tiba-tiba terbuka dan memunculkan cahaya dari sebuah sisi yang sama dengan sisi di Los Angeles Jack yang sadar akan hal itu kemudian berpura-pura sawan dan minta ayah Ethan untuk pergi ke toko-toko herbal guna membelikan obat untuknya Setelah ayah Ethan pergi Jack memberitahu Ethan bahwa kaulah orang yang selama ini aneh cari Ia lalu bercerita tentang legenda emoji sosok ular raksasa dari legenda Korea yang tinggal di surgawi bersama pengikutnya Jadi menurut legenda setiap 500 tahun sekali satu emoji yang berbuat baik akan dihadiahi Yuh Jijo yaitu roh yang akan merubah emoji menjadi naga surgawi akan tetapi ada pula emoji jahat bernama Buraki yang ingin merebut Yuh Jijo untuk mengacurkan dunia Karena Buraki sangat mengincar Yuh Jijo surgawi pun mengirim Yuh Jijo ke bumi pada tahun 1057 atau tepatnya di sebuah desa kecil di Korea Tidak cuma itu surgawi juga mengirim prajurit terbaiknya bernama Bokum dan muridnya bernama Haram untuk melindungi Yuh Jijo dari inciran Buraki Singkat cerita Yuh Jijo akhirnya terlahir dalam bentuk bayi perempuan bernama Narin yang dilahirkan dari istri Kaisar ciri-ciri roh Yuh Jijo yaitu tanda lahir berbentuk naga yang ada di bahu Narin Namun untuk menikmati Yuh Jijo Imoji harus menunggunya sampai Narin berumur 20 tahun karena jika belum 20 tahun dan Imoji mengambilnya ia tidak akan berubah menjadi naga Singkat cerita saat Narin berumur 19 tahun murid Bokum yaitu Haram malah menaruh hati kepada Narin begitu pula dengan Narin sebagai murid yang bisa diandalkan Bokum pun memberi Haram medali pusaka Giyok yang akan melindunginya dari segala bahaya ketika Narin menginjak umur 20 tahun desa mereka tiba-tiba diserang oleh tentara Atrop yang dikirim oleh Buraki untuk menculik Narin mereka menghancurkan seluruh desa dan membunuh siapapun yang menghalanginya para prajurit kemudian memeriksa bahu setiap gadis untuk mencari tanda Yuh Jij namun mereka tak menemukannya sampai harinya salah satu ibu-ibu mengkiring para tentara Atrop untuk mengecek putri Kaisar dan benar saja putri Kaisar ternyata memiliki tanda naga di bahunya mereka pun membunuh Kaisar kemudian membawa pergi Narin tapi untungnya di tengah perjalanan Bokum datang menyerang tentara Atrop sedangkan Haram membawa Narin pergi ke sebuah air terjun yang sangat aman Bokum yang berjuang sendirian akhirnya memilih bundur karena terkena tebasan di bagian tangannya tapi saat hendak menjemput Haram Haram telah pergi dan meninggalkan pusaka Gio di tingkat air terjun rupa-rupanya Haram telah melanggar janjinya untuk menyerahkan Narin kepada Emoji dan lebih memilih membawa Narin pergi sejauh mungkin namun sayangnya mereka ditemukan oleh Buraki dan daripada Narin jatuh ke tangan Buraki Haram dan Narin pun buruh diri dengan jatuh ke dalam jurang alhasil Buraki pun harus menunggu 500 tahun lagi untuk kelahiran Io Gio kakek Jack kemudian menunjukkan tanda tebasan di tangannya dan mengukapkan kalau dirinya adalah Bokum yang bergenerasi ia lalu memberikan medali Gio kepada Ethan karena menurut ciri-ciri dari legenda 500 tahun yang lalu Ethan merupakan regenerasi dari Haram sehingga Ethan lah yang nantinya akan melindungi Sarah Bokum kemudian memerintahkan Ethan untuk menemukan Sarah dan membawanya ke Grand Cap kita kembali lagi ke masa sekarang dimana Ethan menyadari kalau legenda itu mulai nyata ia pun menemui teman kerjanya yang bernama Bruce dan mintanya untuk mencari seorang perempuan bernama Sarah serta berumur hampir 20 tahun dengan tanda lahir naga di bahunya namun tentu saja hal ini sangat sulit karena nama Sarah di Los Angeles berjumlah ratusan scene lalu berpindah ke Sarah yang baru saja nge-gym untuk membesarkan bahunya ia lalu menghampiri temannya bernama Brandy yang sedang mengamati berita penemuan sisi rasasa Sarah yang melihat berita penemuan sisi emoji pun langsung merasakan meriang ia kembali ke rumah dan membuat segala segel iblis untuk menghindari hal ganjil yang mungkin akan terjadi padanya namun semua itu dibantah oleh Brandy yang menurutnya Sarah terlalu mengada-ngada dengan temuan sisi di berita TV tadi dan karena tak ingin Sarah kenapa-napa Brandy pun mengajak Sarah mimi di sebuah bar namun tetap saja Sarah merasa kurang nyaman dan memilih pulang untuk ke rumahnya ya benar saat baru saja keluar bar Sarah tiba-tiba diganggu oleh tiga pria Sakne tapi untungnya kakek tua muncul dan mengajar ketiga pria Sakne tersebut karena kejadian itu Sarah pun melaporkan ke kantor polisi dimana disana ada wartawan bernama Komar yang terkejut mendengar pengakuan Sarah setelah ditolong oleh kakek-kakek tua berkekuatan super setelah mendapatkan informasi dari Sarah Komar pun kembali ke kantornya dan ternyata dia teman kerja Ethan Komar memberitahu Ethan dan Bruce kalau dirinya baru saja menemukan berita seorang wanita yang ditolong oleh kakek-kakek super ketika mengetahui nama wanita yang dimaksud Komar adalah Sarah Ethan pun langsung kerendek bahwa Sarah inilah yang selama ini ia cari di sisi lain Brandy dan pacarnya Chris mengejenguk Sarah yang kini dirawat di rumah sakit karena meriang mendadak namun salah satu perawat melarang Brandy menemui Sarah karena hari sudah malam menyadari hal itu Brandy dan Chris pun pergi ke apartemen Sarah guna mengambil beberapa pakaian milik Sarah namun bukannya mengambil pakaian Chris malah mengajak Brandy putsal tepat di saat itu juga tiba-tiba terjadi gembah kecil ketika mereka keluar untuk mengeceknya sesosok emoji buraki muncul lalu mencocol Brandy karena mengira dia adalah Sarah keesokan harinya Ethan dan Bruce pergi ke rumah Sarah yang sedang diselidiki atas pembunuhan Brandy Ethan lalu mengetahui bahwa Sarah berada di rumah sakit ia pun segera pergi menemui Sarah untuk menjelaskan semuanya setelah bertemu Sarah di rumah sakit Ethan mengatakan kepadanya bahwa dirinya datang untuk melindungi Sarah namun belum sempat berbicara panjang lebar buraki muncul mengelilingi rumah sakit untungnya Sarah dan Ethan berhasil lolos berkat bantuan Jack yang sedang menyamar sebagai dokter di rumah sakit berduanya lalu dijemput oleh Bruce yang langsung membawa mereka pergi dengan mobil namun di tengah jalan mereka dihadang oleh pria tua yang ternyata jenderal tentara Atroc Bruce dan Ethan kemudian terlibat taku hantam dengan jenderal Atroc sambilnya datanglah kakek Jack yang menyamar sebagai ibu-ibu menyelamatkan mereka semua sementara itu di gedung FBI para petinggi menyelidiki serangan buraki di rumah sakit dan mengetahui bahwa ular tersebut sedang mengincar seorang wanita bernama Sarah seorang agen bernama Frank kemudian diperintahkan oleh bosnya untuk membunuh Sarah sebagai solusi untuk menghentikan amukan buraki sementara itu jenderal Atroc memanggil pasukan buraki yang tertidur selama 500 tahun pasukan itu terdiri dari makhluk bersejarah seperti naga terbang dan ternggiling raksasa Jack kemudian menurunkan Ethan dan Sarah di pantai dimana disana Ethan menyalankan Sarah untuk menemui temannya yang ahli dalam psikolog sedangkan di tempat lain pasukan FBI mengepung sebuah goa yang diduga rumah buraki dan benar saja saat mereka masuk ke dalam buraki langsung muncul dan menyerang pasukan tersebut singkat cerita setelah bertemu psikolog tersebut Sarah dihipnotis agar ia mengingat semua kejadian di masa lalunya dalam ingatan itu Sarah melihat bagaimana ayahnya meninggal saat Sarah berumur 8 tahun setelah itu Sarah entah bagaimana tiba-tiba memiliki ingatan 500 tahun yang lalu saat dirinya masih menjadi Narin hal ini pun membuktikan kalau Sarah memang regenerasi dari Narin setelah setelah mengetahui asal-usul Sarah tiba-tiba buraki datang Ethan pun segera membawa Sarah pergi sejauh mungkin dengan mengendari mobil setelah untuk membawa gadis itu ke air terjun dimana disana seekor emoji yang baik akan menangkap Sarah dan berubah menjadi naga namun sayangnya Ethan menolak karena jika hal itu terjadi Sarah juga akan mati sedangkan dirinya sudah mulai cinta dengan Sarah di waktu yang sama tiba-tiba buraki datang menyerang restoran Ethan dan Sarah pun segera pergi ke gedung Liberty dengan mengendari mobil namun buraki terus mengejar mereka dan membuat kerusakan parah di setiap jalan yang ia lalui saat keduanya berhasil naik ke gedung Liberty mereka segera naik ke helikopter akan tetapi sebelum lepas landas buraki merayap ke atas gedung dan menangkap helikopter menyadari mereka tidak akan selamat Ethan dan Sarah pun melompat sedangkan heli tersebut jatuh lalu meledak para petinggi negara kemudian mengirim beberapa helikopter tempur untuk melawan buraki Ethan dan Sarah pun mengambil kesempatan ini untuk melarikan jiri di luar yang sama datanglah pasukan Atrok dan dari sinilah peperangan antara tentara Mhuman melawan tentara Atrok terjadi di tengah kekacauan itu Ethan dan Sarah bertemu agen Frank dan temannya Campbell keduanya lalu dibawa ke sebuah gedung kosong dimana agen Frank akan membunuh Sarah sebagai solusi menghentikan peperangan ini namun belum sempat membunuh Sarah ia lebih dulu dibunuh oleh Campbell yang masih memiliki ibah kepada sesama manusia ia lalu menyuruh Ethan membawa Sarah pergi sejauh mungkin yang Ethan bisa namun sayangnya di tengah perjalanan mobil mereka diserang oleh naga terbang yang mengibatkan Ethan serta Sarah tertangkap oleh tentara Atrok Ethan kemudian terbangun di tempat persembahan Buraki sementara Sarah dibandingkan untuk disantap oleh Buraki Jenderal Atrok lalu memanggil Buraki yang mulai mendekati Sarah namun sebelum Buraki menyantap Sarah tiba-tiba cahaya dari langit jatuh ke medali Gio Ethan Gio tersebut micu ledakan yang melibatkan semua tentara Atrok hancur menjadi debu tetapi tidak dengan Jenderal dan Buraki Ethan dan Jenderal Atrok kemudian duel pedang dimana dalam duel tersebut Jenderal Atrok kesetrum Gio milik Ethan dan akhirnya meninggal ketika Buraki yang tidak menyerang Sarah tiba-tiba Emoji baik datang menyerang Buraki kedua ular itu lalu bertarung Buraki yang memiliki damage terlalu kuat Arnie berhasil mengalahkan setelah Buraki menang Ethan minta Sarah untuk pergi tapi Sarah menolak dan memutuskan untuk mengakhiri jalan takdirnya Rah Yuchiyo dari tubuh Sarah kemudian keluar dan membentuk bola cahaya ketika Buraki akan memakan bola tersebut bola itu dikerakan oleh Sarah dan melemparkannya ke mulut Emoji baik sehingga Emoji baiklah yang berubah menjadi naga Birbren naga Birbren itu lalu menyerang Buraki secara brutal dan Arnie berhasil menghancurkan Buraki dengan semburan apinya si naga kemudian mengeluarkan bola cahayanya untuk mengambil tubuh Sarah setelah Sarah berubah menjadi roh penghuni surgawi si naga berpamitan kepada Ethan dan terbang ke langit film pun berakhir oke guys itulah alur cita film Dragon War semoga kalian terhibur dengan alur cita yang saya bawakan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini tetaplah sehat-sehat sebelum kalian tumbang sekian dari saya sampai jumpa di video-video berikutnya